Hasil survei Litbang Kompas terbaru menunjukkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi partai yang paling banyak dipilih oleh warga Nahdlatul Ulama atau NU. Berdasarkan survei ini, elektabilitas PDI Perjuangan di kalangan NU sebesar 22,6 persen. Dari survei terbaru Litbang Kompas pada Mei 2023, sebesar 22,6 persen warga NU memilih PDI Perjuangan pada pemilu mendatang. Survei dilakukan terhadap 61,7 persen responden yang mengaku sebagai warganah diin. Dari sisi jumlah yang besar ini, sedikit banyak juga menjadi gambaran bagaimana arah pemilih pada pemilihan umum nanti. Setidaknya dari lima survei terakhir yang digelarit Litbang Kompas, ada pola yang sama antara pilihan responden secara umum dengan kelompok responden dari latar belakang Nahdlatul Ulama. Warganah Datul Ulama akan menjadi elemen penting dalam pemilihan umum 2024 nanti. Selain karena jumlahnya besar, distribusi pilihan dari warganah diin yang menyebar, yang merata begitu, menjadi potensi bagi siapapun kandidatnya untuk berebut dukungan dari pemilih kalangan Islam tradisional ini. Kita coba simak data-data yang termuat dalam survei Litbang Kompas terakhir atau yang terbaru dilakukan kepada responden dari kalangan Nahdlatul Ulama. Untuk data pertama, bicara soal elektabilitas partai politik yang menjadi pilihan warganah Datul Ulama, pada Mei 2023 menunjukkan PDI Perjuangan menjadi partai politik paling banyak dipilih dengan persentase 22,6 persen. Ini Anda lihat ada garis merah di sini, ini adalah gambaran survei untuk PDI Perjuangan. Urutan keduanya adalah Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra, besarannya 19,6 persen. Kemudian di urutan ketiga adalah Partai Golkar, besarannya 7,1 persen. Kemudian urutan berikutnya 7,4 persen didapatkan oleh PKB. Sementara untuk Demokrat, Demokrat urutan ketiga, saya koreksi urutan ketiga adalah Demokrat, besarannya 7,9 persen. PKB di urutan keempat 7,4 persen dan Golkar 7,1 persen. Kalau dicermati lagi datanya lebih lanjut, dari data atau survei Januari 2022 sampai Mei 2023 bergerak naik turun, bergerak fluktuatif. Meski didirikan oleh tokoh-tokoh NU, gambarannya Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ternyata bukan menjadi partai yang paling banyak dipilih di kalangan Nahdiyin. Nah, tren suara PKB pun mengalami pasang surat dalam setiap agenda pemilu mulai dari tahun 1999 sampai yang terakhir 2019. Penurunan drastis terjadi pada tahun 2009. Ini datanya, saat itu jumlahnya 4,9 persen dengan perolehan kursi di DPR sebanyak 28 kursi. Salah satu pendirinya yang merupakan Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, meninggal dunia pada saat itu. Ini data lengkapnya, yang data atas ini menggambarkan perolehan suara dalam bentuk persentase yang didapatkan oleh PKB dalam rentang pemilu 1999 sampai 2019. Sementara data bawah ini adalah jumlah perolehan kursi yang didapatkan PKB di DPR RI. Kalau Anda lihat di sini, di periode 1999, 12,6 persen perolehan saat itu mendapatkan 51 kursi. Sementara 2004, perolehannya turun secara persentase tapi jumlah kursi terbilang naik. Ini merujuk lagi atau melihat lagi jumlah total dari kursi yang diperbutkan dalam pemilu saat itu. Gambaran 2009 tadi sudah saya jelaskan, sempat turun anjlok signifikan 4,9 persen, tidak masuk level 2 digit. Naik lagi di tahun 2014 saat itu pemilihan dengan besaran 9 persen, memperoleh 47 kursi saat itu langsung dipimpin partai oleh Muhammad Iskandar. Dan semakin bertambah naik 0,6 persen, 9,6 persen pada pemilu 2019 perolehannya 58 persen. Ini menggambarkan bahwa sekalipun generalisasinya NU ini terikat begitu secara emosional dengan PKB. Tapi tidak berarti bahwa pilihan politik dari kalangan Nahdiin akan merujuk sepenuhnya ke Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, kini kita beranjak pada kandidat calon presiden pilihan responden NU. Tidak berbeda sebetulnya dengan pilihan warga pada umumnya. Tiga nama yang muncul sebagai kandidat calon presiden adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Ada sedikit perubahan persentase dari hasil survei dilakukan sejak Juni tahun 2022 silam. Ini gambaran data di bulan Juni 2022, saat itu urutan pertamanya adalah Ganjar Pranowo, 24 persen. Kemudian urutan kedua Prabowo Subianto, 22,3 persen, selisihnya hampir 2 persen begitu. Di urutan ketiga adalah Anies Baswedan, 11,5 persen. Data berikutnya, untuk bulan Mei 2023, bagaimana pergerakannya secara umum? Kalau mau melihat data dari bulan ke bulan, dari beberapa periode begitu, naik turun juga secara signifikan. Ada tokoh yang nilainya stagnan, ada yang naik, bahkan naik signifikan untuk Mei 2023, dialami oleh Prabowo Subianto. Awalnya hanya belasan persen dalam beberapa periode sebelumnya, dan ini naik bahkan dari periode Januari, survei Januari 2023 kala itu, dan kini menjadi 25,8 persen ketimbang Januari 2023 maksud saya. Kemudian di urutan kedua, Ganjar Pranowo, 24,7 persen. Beberapa kali merajai survei Litbang Kompas, tapi ternyata untuk periode Mei 2023 turun, 24,7 persen. Anies Baswedan, 12,3 persen. Sekalipun tetap berada di urutan ketiga, terbilang angka atau persentase yang didapatkan oleh Anies ini stabil di rentang 11 sampai dengan 15 persen suara responden.